Pemirsa dengan penuh semangat, puluhan anak berkebutuhan khusus di kota Sumarang mengikuti rangkaian upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Para penyandang disabilitas ini juga turut ambil bagian menjadi petugas upacara. Desainer kondang Ana Avanti kembali menggelar upacara bendera yang berlangsung di halaman rumah makan miliknya di kota Sumarang. Dalam perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Ana Avanti yang bertindak sebagai inspektur upacara turut melibatkan 22 murid berkebutuhan khusus untuk mengikuti sekaligus menjadi petugas upacara kemerdekaan. Salah seorang murid yang bernama Bintang mengaku senang saat ia bertugas menjadi petugas upacara. Sebagai apa? Sebagai pembaca doa. Ada kesulitan enggak? Sebelum. Oh, kesulitannya menghafal si Kak Haris menghafal 80 persen. Hmm, nadenya? Nadenya harus enggak boleh cepat-cepat. Hmm, ini baru pertama kali? Iya, pertama kali ya Haris tenang. Matenya berapa lama? Oh, dua kali. Dua kali. Matenya dua kali? Iya. Gimana, Dek? Perasaannya gimana? Tik-tik lagi. Teguh. Akan nyobain lagi enggak tahun depan? Insya Allah. Semoga. Para murid dari Bina Bunda bertindak sebagai petugas upacara. Mulai dari pembawa acara, pebaca teks proklamasi, pebaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembaca teks Pancasila, pembaca doa maupun tim paduan suara. Sedangkan untuk petugas pengibar bendera Sang Merah Putih, pemimpin upacara, komandan peleton, hingga ajudan pembina upacara, melibatkan Paski Braka Kota Semarang 2023, yang tergabung dalam Purna Paski Braka Indonesia atau PPI Kota Semarang 2023. Ada Avanti percaya, meski dalam keterbatasan, namun mereka bisa melakukan seperti yang orang lain lakukan. Menurutnya, dengan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi petugas upacara, maka kepercayaan diri mereka juga akan tumbuh semakin besar. Ini agak ragu-ragu, waktu mereka mau saya ajak menjadi petugas upacara itu, saya ragu-ragu. Tapi mereka sangat percaya diri, bahwa mereka bisa, aku bisa, dan itu membuat saya menjadi yakin bahwa hari ini mereka bisa menjadi petugas upacara, beserta dengan ibu-ibunya, anak-anak masih didamping ibu-ibunya, bahwa merdeka dan kesempurnaan itu adalah dua hal yang menyatu. Kenapa saya katakan begitu? Kesempurnaan itu nggak ada, merdeka itu juga nggak ada, kalau tidak dari diri kita sendiri. Upacara bendera juga diikuti oleh karyawan Ana Avanti. Ana pun berharap upacara hari kemerdekaan akan terus dikelar setiap tahunnya. Valentania, Semarang TV.